Intro Kembali bahas laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Bupati Teringgalek tahun 2021 Pansus 4 DPD Teringgalek temukan indikator capaian yang kurang sesuai dengan existing di lapangan Kondisi ini diduga akibat terlalu rendahnya target capaian Sehingga pada tahun berikutnya target itu harus ditingkatkan Intro Mengajuk keterangan ketua Pansus 4 DPD Teringgalek sesuai indikator tujuan capaian pembangunan ada 7 Namun indikator-indikator yang gagal dicapai ada 18 indikator Contohnya untuk capaian dinas PUPR Setelah data yang ada, prosentasi capaian jalan dengan kondisi mantap dan berkeselamatan sejumlah 97,38% Sedangkan untuk capaian jaringan irigasi sejumlah 99,95% Namun ketika ditinjau langsung di lapangan, saat ini kondisi jalan dan irigasi di Kabupaten Teringgalek masih banyak yang rusak Lebih lanjut ketua Pansus 4 DPD Teringgalek, Soekaruddin menjelaskan untuk alasan yang tidak sesuai yang mencontohkan yang terjadi pada dinas pertanian dan pangan Yaitu terkait capaian tingkat konsumsi daging yang mengalami penurunan Menurut Pansus 4, hal ini terjadi bukan hanya karena daya beli masyarakat yang menurut Namun juga akibat tidak adanya kegiatan hajatan selama masa pandemi tahun 2021 kemarin Dalam hal ini, Pansus 4 menilai jika diagnosa dispertapan keliru dan harus diperbaiki Ini tidak sesuai dengan eksistim di lapangan Untuk PUPR, itu untuk peresan sekualitas jalan Kabupaten dalam kondisi mantap dan berkeselamatan Ini mencapai target 9,738% Kemudian untuk jaringan irigasi, ini 99,95% Ini mencapai target Ini ketika kita lihat di lapangan, di lapangan Ini kan tidak mat, penyian perso sendiri Kondisi jalan maupun irigasi kabupaten terendalek seperti itu Maka kemudian berarti, ini targetnya akan terlalu rendah Untuk itu, maka kemudian target berikutnya ini kan masih harus dinaikkan Kondisinya capaiannya 99% dan 90 sekian persen tadi Tapi kondisi lapangan seperti itu, ini kan tentu kurang pas Kaitannya itu disini tentu tidak dikupas Kalau salah teknisnya apa Tapi kan mengapa targetnya kok tidak tercapek Hampir tercapek Tapi mengapa kondisi real di lapangan eksistimnya seperti itu Ini kan ada yang salah tentu Pengcapeannya sudah irigasi 99% Kemudian untuk kondisi jalan mantap berkeselamatan 97, sekian persen Seharusnya kan tidak sudah ada orang yang mengeluh urusan jalan, urusan irigasi Sukarudin juga menambahkan terkait adanya ketidaksesuaian Antara capaian target dengan kondisi di lapangan ini Biaknya menekankan agar pada tahun berikutnya target capaian harus ditingkatkan Artinya capaian target harus disesuaikan dengan kondisi lapangan terkini Sehingga capaian target bisa memberikan manfaat yang nyata terhadap masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!